jadi kami mau ngasih makan baby ke ladang kita ke ladang ya guys ini kita mau ke ladang pakai apa nih parisma super jet super air jet come on yuk di inilah desa saran padang ini lapangannya ini SD nya SD nya pak suami SD SD nya bapakmu tet perjalanan menuju ladang kayak inilah itu orang-orang mau ke ladang juga itu ini jalan mau ke ladang kita Hai sabi Hai mana bawang ini bawang guys Hai nggak bagus tapi rintangan pertama hati-hati Bang udah lupa ini apa sebelah kanan tanam bawang katanya eh jagung jagung samping-sampingnya ada cabe di sayur kul nah itu kandang babinya udah kelihatan ya guys kita jalan dari sini jalan aja bang di sebelah kanan bisa kita lihat terung terung-terungan terung di sini ada jagung kita parkir di sini bebek-beko ya berapa babinya bang jadi babi di sini ada tiga ekor yang mana yang kita punya cuma dua satunya lagi yang satu itu pejantan yang dipinjam karena kita mau melihara untuk anakan jadi keuntungannya untuk anakan ini mau harga babi naik atau turun kita tetap tidak rugi kalau untuk pembesaran itu kita-kita beli anakan ini modelnya tinggi namun saat dia penjualan harga babi turun itu kita rugi tapi kalau anak-anakan enggak tetap tetap kita mau jual berapa pun tetap untung karena kita hanya ngasih makan indukannya aja sekarang indukannya dua ekor nah baru satu ekor yang sudah hamil sekarang kami di Saran Pradang kami mau kasih makan bye bye enggak ngapain kita Pak ngasih sarapan babi ngasih sarapan ngasih makan babi yuk siapa yang ngasih saya sendiri saya hari ini kita mau kasih makan nah jadi sebelum kasih makan kita harus bersihkan dulu kotoran-kotorannya agar lebih baik baik-baik baginya sehat Hai hehehe Oke sekarang kita bersihkan dulu ya Tuhan yang apanya kandangnya hai 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 halo babi Besar-besar kali babinya Mau masuk? Dari mana masuknya? Lompat lah Hati-hati Spiderman Eh, dipukulnya Terima kasih selamat menikmati ngomong abang ini kita kasih keladi keladi untuk keladi yang direbus sebagai tambahan makanannya benar 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 apa duduk 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 oh babi-babinya udah gak sabar halo 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 lalu kita campur dengan air halo 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 Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selesai capek habis ini ngapain bang udah step one menyiapkan bahan makanan jadi untuk nasi babi ini sebenarnya bukan menu utama ya tapi menu tambahan untuk kita bisa mengurangin gedeg karena kita kan sebagai pedernak harus meminimalisir pengeluaran pakan untuk menjaga tapi harus tetap makan gitu jadi ada banyak beberapa yang bisa jadi makanan babi olahan babi salah satunya ini cipang labu siam nah kalau di desa ini ini sangat murah bisa jadi gak ada harganya seperti itu jadi kita ambil pakan yang tidak ada harganya ini bisa kita ganti batang pisang kalau ada ubi ubi apa namanya ubi ungu itu nah tapi kalau untuk penanaman ubi ungu itu kita memakan waktu nah jadi kita olah apa yang ada dan yang gampang untuk dimasak rebus nanti cara masaknya kita rebus aja nanti direbus ini hanya kita cincang-cincang biasa tapi jangan terlalu halus nanti agar si hewannya babi itu bisa dapat dia ngambil makanannya berarti kita harus mencari pakan yang apa namanya murah dan mudah dicari kalau masih di kampung ini kan masih kategori gampang lah ya cari pakan babi selamat menikmati selesai sudah kita kasih makan babi dan membersihkan kandang babi saatnya kita pulang dan maafkan saatnya kita pulang udah, 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 udah bang udah, udah, udah bang bye-bye bye-bye bye-bye